Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Hizbullah kembali melancarkan serangan besar-besaran kali ini menargetkan fasilitas manufaktur senjata Rafael milik Israel yang terletak di Haifa Pada bulan Juli, kelompok milisi tersebut sempat mempervokasi dengan merilis rekaman drone yang memperlihatkan lokasi-lokasi sensitif di Haifa, termasuk fasilitas Rafael Pertanyaan yang muncul adalah apakah Hizbullah sedang bersiap untuk menghadapi perang terbuka Serangan yang diklaim sebagai tanggapan awal atas serangan besar-besaran Israel di Lebanon Selatan baru-baru ini Fasilitas manufaktur senjata Rafael terkena serangan roket Sementara pasukan Netanyahu meluncurkan salah satu serangan udara terberat di Lebanon Selatan pada hari Sabtu dan Minggu, sejak permusuhan dengan Hizbullah dimulai hampir setahun lalu Medial Isai melaporkan bahwa pangkalan udara Rahmat David dan pabrik senjata Rafael termasuk dalam daftar target serangan berikutnya Medial Israel melaporkan tiga orang terluka dan beberapa kerusakan dikonfirmasi di berbagai lokasi melalui unggahan video daring Saling serang antar kedua belah pihak menunjukkan bahwa babak baru dalam konflik ini telah dimulai Terutama karena kedua pihak tersebut terlibat dalam aksi saling balas militer Dalam pernyataannya pada hari Minggu, Hizbullah mengklaim telah mengebom kompleks industri militer Rafael yang terletak di Zevolun Utara Haifa menggunakan peluhan roket Fadi I, Fadi II, dan Katiosha H News mencatat bahwa serangan terhadap pabrik Rafael tak hanya menandai peningkatan ketegangan regional tapi juga menunjukkan kemampuan militer Hizbullah yang patut diperhitungkan Selain fasilitas Rafael, pangkalan udara Rahmat David yang berjarak sekitar 45 km dari perbatasan juga menjadi target Hizbullah melancarkan serangan dua kali dalam semalam menggunakan peluhan roket Fadi I dan Fadi II yang memperlihatkan ancaman terbaru dalam sejarah pangkalan tersebut Sebagaimana dilaporkan oleh AAP, situs pangkalan udara Rahmat David di Israel termasuk salah satu yang paling dalam dan telah menjadi target serangan oleh kelompok Hizbullah selama hampir satu tahun dalam rangkaian serangan lintas perbatasan Jerusalem Post melaporkan bahwa Hizbullah telah menetapkan pangkalan IDF di Rahmat David sebagai target utama dengan ancaman yang terus dilayangkan selama berbulan-bulan ancaman ini menyusul rekaman drone yang diambil dan dibagikan oleh Hizbullah memperlihatkan pangkalan udara tersebut pangkalan ini telah menjadi target utama bagi musuh-musuh Israel yang berada di luar perbatasan selama beberapa dekade Sebagai contoh, pada tahun 1941 pangkalan ini diserang sehingga memaksa pejabat militer Inggris untuk mencari lokasi pendaratan alternatif Batiknya pangkalan udara Rahmat David tak dapat disangkal Mengutip laporan dari Parts Today pangkalan ini menampung beberapa batalion lintas udara seperti Batalion 10, 105, dan 1059 serta berbagai drone dan helikopter militer Laporan lain mengungkapkan bahwa beberapa roket berhasil menghantam pangkalan ini menyebabkan ledakan besar dan kebakaran Serangan ini merupakan bagian dari empat gelombang serangan terpisah yang dilancarkan Hezbollah ke wilayah Israel sejak awal konflik yang semakin intensif Menghantam lembah Jezril dan serinnya peringatan dibunyikan di berbagai lokasi termasuk di sekitar Haifa pangkalan udara Rahmat David, Nazaret, Avula, Galilea Bawa serta lembah Jezril itu sendiri Dalam serangan ini, enam orang dilaporkan terluka dengan empat diantaranya mengalami cedera akibat pecahan peluru para korban telah menerima perawatan dari tim layanan darurat Medias Nasional, bagian David Edo Selain itu, dua rumah di Kiriat Bialik juga terkena dampak serangan terutama dalam gelombang keempat roket yang ditembakkan dari Lebanon Serangan ini menunjukkan peningkatan intensitas dalam konflik yang terus berlansung antara Hezbollah dan Israel Pangkalan udara Rahmat David yang sangat strategis menjadi pusat perhatian dalam serangan-serangan ini Menandakan bahwa kelompok milisi tersebut mampu melancarkan serangan ke wilayah yang sebelumnya dianggap aman di dalam Israel Baik Israel maupun Hezbollah tampaknya tengah memasuki fase baru dalam ketegangan militer dengan potensi eskalasi lebih lanjut di masa depan Menurut laporan awal yang dikutip dari media Israel satu orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut Sementara korban jiwa lainnya lebih banyak diakibatkan oleh kecelakaan dan lelintas yang terjadi akibat kepanikan yang disebabkan oleh tembakan roket Serangan balik dari Lebanon kali ini dianggap lebih mematikan dibandingkan dengan serangan sebelumnya di Galilea Atas dan dataran tinggi Golan Namun demikian, Yerusalem pos melaporkan bahwa serangan ini masih lebih kecil dari yang diantisipasi oleh IDF Pasukan pertahanan Israel dan masyarakat umum Serangan tersebut menyasar wilayah yang dihuni oleh sekitar 2 juta penduduk Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Hezbollah semakin memperdalam serangannya ke dalam wilayah Israel Yang terlihat dari roket mereka yang kini dapat menjangkau jauh ke area pemukiman Roket yang sebulan menargetkan wilayah Haifa dan Lembah Jezril Menempatkan sekitar 2 juta warga Israel dalam ancaman bahaya Jurubicara Militer Israel, Lieutenant Colonel Nadab Shoshani Menyatakan kepada IAPI bahwa ratusan ribu orang harus mengungsi dan mencari perlindungan di tempat penampungan akibat ancaman ini Roket yang ditembakkan ke arah wilayah sipil Menurut IDF menunjukkan potensi eskalasi konflik yang lebih besar Terutama karena sebelumnya sebagian besar serangan ditujukan kepada target militer terlebih dahulu Seorang penduduk yang diwawancarai oleh Zara Jevo Times menggambarkan situasi mencekam yang dihadapinya Ia mengakui berlari tanpa sepatu dan hanya mengenakan celana saat insiden terjadi Ia bergegas ke rumah yang terbakar untuk mencoba menemukan orang lain yang mungkin terjebak di dalamnya Kejadian ini memperlihatkan betapa mendalamnya ketakutan yang dirasakan oleh penduduk sipil akibat serangan tersebut Hezbollah telah menembakkan ribuan roket ke Israel sejak 8 Oktober Selain meluncurkan ratusan pesawat nirrawak ke wilayah Galilea dan datanan tinggi Golan di Israel Utara Kelompok milisi Lebanon ini diakini memiliki roket dan rudal yang mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Israel Fase baru serangan Hezbollah termasuk serangan terhadap fasilitas Rafael di Haifa semakin menyoroti ketidakstabilan di kawasan timur tengah Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya kekerasan dan eskalasi yang lebih besar di masa mendatang Daem Kassem, Wakil Ketua Hezbollah juga menegaskan bahwa kelompoknya kini memasuki fase baru dalam pertempuran mereka melawan Israel Pernyataan ini menambah indikasi bahwa konflik antara kedua pihak masih jauh dari selesai dan berpotensi memicu ketegangan yang lebih luas di kawasan Dengan kemampuan militer Hezbollah yang terus berkembang termasuk akses terhadap teknologi roket dan drone Israel harus menghadapi ancaman yang lebih signifikan di masa mendatang baik terhadap target militer maupun sipil Kami telah memasuki fase baru, yaitu perlindungan terbuka Kata Naim Kassem, Wakil Ketua Hezbollah Dalam pernyataannya pada hari Minggu saat menghadiri pemakaman salah satu komandan senior Hezbollah yang tewas dua hari sebelumnya Dalam kesempatan tersebut, Kassem dengan tegas menyatakan bahwa ancaman apapun tak akan mampu menghentikan pergerakan Hezbollah Kelompok ini menurutnya siap menghadapi segala kemungkinan militer Serangan terbaru Hezbollah terhadap fasilitas produksi militer Israel dan pangkalan udara dekat Haifa adalah contoh nyata dari ancaman baru yang dimaksud Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang muncul adalah apa solusi yang mungkin bisa diambil? Sayangnya, sejauh ini Hezbollah hanya menawarkan satu opsi sebagai peringatan yaitu gencatan senjata di Gaza sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan serangan lintas perbatasan oleh kelompok tersebut Jika gencatan senjata tak segera tercapai Hezbollah tampaknya akan terus melanjutkan serangannya Sementara itu, situasi di lapangan tetap tegang Israel yang tengah bersiap menghadapi serangan di masa mendatang telah memperkuat pertahanannya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa tujuan perang Israel kini diperluas termasuk memulangkan penduduk Israel Utara yang mengungsi akibat pertempuran yang semakin intens Konflik yang berlarut-larut antara Israel dan Lebanon ini turut menarik perhatian masyarakat internasional yang dengan cermat memantau perkembangan di kawasan tersebut Namun meskipun banyak seruan untuk perdamaian yang digaungkan Kenyataannya, tak banyak yang bisa dilakukan selama Israel tetap tangguh Netanyahu tampaknya masih fokus pada penjapan tujuan perang yang lebih luas Meskipun hal itu berpotensi memperpanjang konflik dan meningkatkan ketegangan Seirin dengan situasi yang terus memanas pertanyaan yang banyak diperdebatkan adalah apakah Hezbollah masih memiliki cukup sumber daya dan amunisi untuk melancarkan serangan berskala besar lainnya Kelompok ini telah menunjukkan kemampuannya dalam melancarkan serangan roket dan drone dalam jumlah besar serta menyerang target strategis di Israel Namun kapasitas mereka untuk terus melancarkan serangan dengan skala yang sama tetap menjadi tanda tanya Hezbollah telah menegaskan kesiapan mereka untuk terus melawan jika diperlukan Namun ada juga spekulasi bahwa mereka mungkin akan lebih selektif dalam menargetkan serangan berikutnya Mengingat meningkatnya tekanan internasional dan resiko eskalasi yang lebih besar di kawasan Timur Tengah Bagi Israel, pertempuran ini juga berarti menghadapi ancaman yang lebih signifikan terhadap stabilitas wilayah utara negara tersebut yang telah mengalami dampak langsung dari konflik ini Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!